wuuh kasek ya asum menggeleker wah keren hahaha selamat siang temen temen otomotivv apa kabar semuanya terbahagia selalu saat menonton video ini kayaknya saya lagi ada di 2 wheelers di pondok tindah jakarta selatan bersama motor yang keren banget nih ini honda cb1100 motor yang kalau menurut saya spesial banget ya pertama spesialnya karena secara desain konsepnya adalah motor yang retro modern jadi dia ini membawa heritage dari honda cb750 yang keluar tahun 1969-1970an ya jadi motor jadul itu kalau secara tampilan secara desain bentuk tankinya mesinnya 4 silinder inline itu mirip gitu kan cuman memang dibikin versi modernnya dan kebetulan ini bukan motor yang bener-bener baru tahun tahun 2016 yang lalu saya pernah bawa motor ini dari Thailand ke Malaysia dan ini kayak dejavu ya kayak ketemu lagi gitu kan cuman bedanya kalau yang dulu saya pakai adalah versi yang EX versi yang retro klasik pakai ban jari-jari peleknya ya cuman kalau yang ini adalah versi RS yang V Sporty dan makin spesial lagi ini adalah versi final edition versi terakhir sebelum discontinue temen temen jadi di Jepang sana si cb1100 ini udah nggak lolos uji emisi jadi mau nggak mau harus di discontinue dan kita juga nggak tahu ya apakah nantinya akan ada versi yang lebih baru lagi dengan mesin yang lebih modern belum tahu karena disini nih disini tulisannya final edition cb1100 air-cooled inland 4 oke deh sekarang kita mau lihat sama-sama detail-detail temen temen detail-detailnya cb1100 versi RS yang sporty sporty nakal gaya-gaya klasik kayak gini ya oke kita lihat detail desain dulu kali ya dari desain body-nya dulu ya kita lihat di depan temen temen nah di depan ini kita bisa lihat area fasial yang klasik banget ya jadi pakai headlamp-nya bulet jadi biarpun bulet dan pakai ring chrome tapi sebenarnya udah pakai LED temen temen dan ini LED-nya banyak banget titiknya ada beberapa yang LED proyektor juga juga ada DRL di bagian atasnya ya disini ya terus untuk lampu dekat-lampu jauhnya nah ada di bagian bawah sini terus yang keren lagi temen temen kalau yang versi RS ini dia pakai lampu sen yang udah sportif banget kayak cbr1000 ya jangan yang versi EX dia pakai bulet bentuknya terus kalau turun ke bawah disini ada klakson temen temen klaksonnya keren banget deh jadi kalau yang zaman dulu kan bentuknya memang bener-bener keong ya keong terus dipasang sejajar gitu kan ini sebenarnya masih sama aja tapi memang desainnya lebih minimalis jadi memang ketan modernnya jadi makin kelihatan gitu terus masih dipanya dia pakai telescopic biasa aja ini diameternya 41mm tapi tabungnya keren banget temen temen tabungnya gede ya ketan keker banget dan kalau kalian lihat area pengeremannya wah ini bener-bener modern gitu kan retronnya hilang disini terutama di varian RS ini ya kalau RS ini dia pakai pelek peleknya pakai ring 17mm dan pakai pelek talang temen temen sedangkan yang EX dia pakai ring 18mm pakai pelek jari-jari oke kita sama-sama melihat isinya ya ini peleknya pakai casting wheels terusannya honda ya dan dia pakai ban brickstone yang ukurannya 120mm per 70mm udah pakai ban betlek sedangkan remnya dia pakai dual display kanan kiri ini floating temen temen dan pakai caliper tokoiko 4 piston di masing-masing sisi calipernya udah pakai bracket radial gitu temen temen keren banget ya dan udah pakai ABS juga pastinya cakep sih kalau bagian kaki-kakinya keren banget retro tapi sportynya kental ya kerasa banget ya nah temen temen ini salah satu yang keren juga nih di bracket lampunya ya dia pakai aluminium gitu temen temen cakep banget bener-bener kesan modernnya kerasa disini ya kalau kita mundur ke belakang tanky nya dong ini tanky yang unit juga nih jadi kalau secara bentuk ini pakai tanky nya CB250 tapi bedanya adalah nah kalau kalian lihat bagian bawahnya sini ya di bagian bawah ini ini gak ada lips ya temen temen bener-bener mulus bulet gitu ya gak ada lips gak ada bekas sisaan bending pengelasannya gitu kan jadi memang dibangin bener-bener bulet banget ini jadi khasnya CB1100 kalau mundur belakang joknya dong cakep banget ya kulitnya yang atasnya kasar-kasar gimana gitu kan biar agak keset tapi yang samping nih kulitnya lembut banget temen temen cakep banget terus di bagian bawah sini nih ada cover buat aki buat kelistrikan ya cuman warna hitamnya gak yang polos biasa aja tapi ada kayak ornament garis-garis jadi mirip kayak material logam yang masih raw ya nah bedanya kalau disini ini raw banget gitu kan ini bener-bener kayak logam mentah gitu yang ini udah dicet tapi gak terlalu mulus-mulus banget kemudian kalau kita ke belakang lampu rem, lampu sen semuanya udah pakai LED juga nah lampu remnya juga cakep tuh kayak gitu temen temen keren ya terus kalau kalian lihat di belakang temen temen di belakang ini keren banget ada dua kenalkot yang bentuknya klasik banget si silencernya semuanya krum terus dia pakai swing arm aluminium yang tebal banget nih gagah ya jadi kesennya kokoh banget gagah dan dikawal sama suspensi belakang yang sudah full pengaturannya jadi full adjustable ini ada preload disini ada preload ada compression dan ada ribbon di bagian bawah sini nah Showa ini ini juga yang jadi berbeda kalau dibandingin sama yang versi EX kalau EX gak pakai tabung temen temen jadi lebih minimalis lah dan suspensi belakangnya warnanya krum kalau ini kan hitam sangar ya lebih gagah sih ya patut saja kalau secara harga memang di Jepang juga lebih mahal ketimbang yang versi EX nya terus rodar belakangnya dia juga pakai rodar belakang ring 17 lebar banget temen temen ini pakai ban grixton yang ukurnya 180 per 55 ring 17 sedangkan rem belakang dia pakai Nishin jadi yang belakang Nishin yang depan pakai Tokiko lucu ya beda gitu kan depan sama belakangnya oh iya temen temen kita lihat yang bagian sebelah kirinya nih ini juga lucu nih jadi si swing arm nya silver tapi cover buat rantainya ini juga warnanya silver juga ini bener-bener logam nih tuh logam nya keren banget tebel banget dan finishing nya bener-bener rapi banget bagus banget temen temen oke langsung ke bagian kemudinya nah ini juga beda kalau dibanding sama yang EX kalau EX itu stang nya agak tinggi temen temen sama-sama pakai stang tubular kayak gini pipa tubular chrome kayak gini ini cuma kalau yang RS lebih sedikit rendah kalau dibanding sama yang EX cuma kelengkapan lainnya sih sebenernya mirip-mirip ya hanya warnanya aja kalau di RS ini pemimpinan dengan warna-warna hitam kayak si si ketiganya racernya terus ring disperimeter nya semuanya warnanya hitam gitu kan oke kalau dari stang sebelah kanan ini ada grip gas grip gas nya lucu deh ini ada kabel gini temen temen kabel tambahan ini ternyata udah ada grip heater nya ya jadi memang ini adalah varian paling tinggi paling mahal nya temen temen yang bener-bener top frame nya ya terus kalau kita lihat ke panel saklar nya ini ada tomber shutter ada hazard ada engine cut off mirip kayak motor-motor di indonesia kebanyakan ya harusnya ada master ram yang gede banget temen temen jadi memang harus segede ini ya karena tadi untuk dorong 2 kaliper yang 4 piston kanan kiri itu kan terus sebelah kirinya nih lampu-lampu jauh ada pass beam ada klakson dan ada buat lampu sein nya dan ini ada tombol buat mengaktifkan si grip heater nya temen temen ternyata ini kopling nya gak terlalu berat-berat banget jadi biarpun 1000cc tapi lumayan empuk karena ya ini udah pake ini ya udah pake kopling hidrolis kan selain itu juga udah ada asisten slipper clutch nya jadi ya ini harusnya sih enak nih gak terlalu berat-berat banget dan disini juga ada setelannya ya jadi tuas kopling sama tuas cam sama-sama ada setelan buat ngatur jarak main tuas nya terus kalau kita lihat ke area sini temen temen nah nih di bagian atas suspensi depannya ini ada tuh sini nih Showa Dual Bending Valve jadi dia punya 2 katuk di bagian dalam tabung nya ya katanya untuk memberikan performa yang terbaik lah ya dan ini udah ada setelannya juga di bagian atas sini oke speedometer nya speedometer nya paduan antara analog dan digital analog nya sederhana banget ya ini ada speedometer yang sebenarnya juga phone yang ya retro-retro biasa banget lah gak terlalu modeling gitu kan sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tokometer nya temen temen yang tengah ini ini ada panel digital yang gak terlalu gede kalau dinyalain disini apa aja oke kita lihat ya nah temen temen ini bagian atas ada jam digital yang tengahnya ini ada gear indikator kemudian yang bawah ini ada informasi yang macam-macam nih ada total odometer kalau di bagian atas ada trip A nah trip A ini juga ada informasi lanjutannya ya informasi lanjutannya adalah fuel meter yang average terus ada jumlah bahan bakar yang ditempur di trip A ada 2,7 liter gitu kan ketahuan juga disitu terus ini juga ada trip B nya sama informasinya temen temen sedangkan yang paling bawah ini adalah fuel meternya jadi kalau secara super meter memang sederhana banget karena memang motor ini kalau secara teknologi juga gak terlalu yang modern-modern banget oke kita sekarang lihat mesinnya yuk nah ini temen temen mesinnya nih keren ya sangar kan jadi memang klasik banget masih ada sirip-sirip nya gede juga lebar terus di depan juga nih knalpot nya ada 4 gitu kan waduh bener-bener mirip kayak motor lama cuma ya kira-kira mesin ini juga nih gak lolos ujian emisi kan nah mesin ini di OHC temen temen di OHC 4 clap masing-masing silinder jadi totalnya ada 16 clap udah pakai jasibahan dibakar juga pakai PGMFI terus compress nya juga gak tau tinggi-tinggi banget temen temen cuma 9,1 gitu kan dan power nya di clamp sampai 90 hp sedangkan torsinya 91 newton meter kalau pengalaman saya bahwa motor ini sebenernya ini motor bukan yang galak-galak banget ya jadi tenaga di bawahnya itu smooth banget temen temen smooth santai tapi ini terus sampai putaran atas kalau misalnya kalian pengen agak beticilan dipaksa RPM ke 5000 atau 6000 RPM lah untuk mendapatkan tarikan dorongan tenaga yang lebih responsif itu kan cuma ya kalau dipakai buat harian buat santai kayaknya sih gak perlu kenceng-kenceng juga pakai motor ini udah enak temen temen jadi biar pemotor ini bobotnya lumayan berat ya ini motor ini beratnya 225 kg temen temen gila ya berat banget cuma kalau udah naik sih rasanya ya handling nya lumayan oke lumayan lincah ya mungkin karena konstruksinya yang oke juga wheelbase nya juga gak terlalu panjang-panjang banget jadi agilitasnya masih oke cuma memang kalau lagi belok patah terlalu patah mungkin karena bobotnya berat juga kadang-kadang suka oversteer tuh kemudian tuh kayak mau terlalu reko ke dalam ya jadi memang kalau beloknya agak patah harus agak ditahan-tahan dikit sih stang nya gitu temen temen ya kalau menurut saya sih ini motor yang cocok banget buat kalian yang memang suka tampilan-tampilan retro tapi masih kepengen ngerasain sensasi modern nya modern dari apa? dari misalnya nih pengereman-pengeremannya suspensinya gitu kan lampu-lampu juga ada pakai LED jadi kesan modern nya terasa gitu kan biarpun kalau secara fitur elektronik ya kayak touch and control gak ada reading mode juga gak ada jadi mesin yang masih sederhana banget masih mirip kayak motor-motor zaman dulu berapa harganya? motor ini dijual 650 juta oleh 2 wheelers mahal gak? kalau menurut saya sih dibilang mahal ya mungkin kalau secara angka mahal lah ya tapi jarang banget loh apalagi yang RS ini temen temen dan ini adalah final edition abis ini gak ada lagi nih gak ada lagi saya beli 1100 yang pakai mesin 4 cylinder pakai oil cooler ya pakai pendingin udara cuma ini doang dan nyatanya masukin sedua unit dua-duanya langsung abis temen temen udah terjual yang ini pun udah ada yang punya nih ada yang biru dan ada satu lagi warna merah gitu temen temen wokil ya oke kita sama-sama cobain duduk di atas joknya deh kalau menurut saya sih ini oke temen temen gak terlalu pegel-pegel banget ya kenapa? karena tangnya masih gak terlalu nunduk-nunduk banget sih biarpun memang kalau di RS ini punggungnya agak ketarik ke depan dikit lah kalau yang EX nah bener-bener tegak banget yang EX nya gitu oh iya mau dengerin suaranya gak? nah suara 4 cylinder 1000 cc nih asek ya asemah ngedegar wah keren suaranya yang khas 4 cylinder yang tapi ada ngebas ngebasnya jadi suaranya sudah suara yang bertenaga gitu temen temen bener-bener berwibawa keren 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 nah oke deh kira-kira itu temen temen tipe syukat kita ngomongin CB1100 final edition versi terakhir yang pakai mesin air-cooled ya yang hanya mengandalkan oil cooler aja sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus otomotif tv nyalakan nombor notifikasi like subscribe dan follow juga instagram otomotif underscore tv jangan lupa follow juga instagram saya Dimas Popo sampai jumpa di video berikutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih